Ya, Pemirsa Dewan Kooperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat Siang menggelar sosialisasi dan konsolidasi degang pengurus kooperasi yang ada di Tanjung Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Dekopinda Tanjung Barat, Sutejo. Bertempat di salah satu hotel yang ada di Kota Kuala Tunggal, Jumat Siang, dikelar kegiatan sosialisasi dan konsolidasi degang pengurus kooperasi yang ada di Tanjung Barat. Terlihat antusias sejumlah perwakilan pengurus kooperasi mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekopinda Tanjung Barat, Sutejo, dan turut juga dihadiri Ketua Tiga Dekopin Wil Provinsi Jambi Hasan. Kegiatan yang dibalut dengan tema penguatan kelembagaan kooperasi bagi anggota Dekopinda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan ini, Ketua Dekopinda Tanjung Barat, Sutejo, mengatakan, kegiatan sosialisasi dan konsolidasi degang pengurus kooperasi yang ada di Tanjung Barat dianggap sangat penting. Dengan demikian, dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan bagi pengurus kooperasi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Akan tetapi juga dapat memajukan sektor ekonomi dan sosial, terkhusus tempat kooperasi yang ada di dusun, paupun kecamatan, namun dengan catatan dapat melakukan RAT kooperasi setiap tahunnya. Sekarang dengan banyak kooperasi yang mati sulis, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan konsolidasi ini, supaya bisa tumbuh berkembang kooperasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan jelas kooperasi yang ada kendala, akan kita coba, akan kita perbaiki, supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin ada juga untuk yang bermasalah sedikit untuk kooperasi, atau mungkin yang menjadi keluhan. Makanya di awal tadi saya sampaikan ke para pengurus kooperasi, bahwasannya kooperasi-kooperasi yang mungkin sampai saat ini yang bermasalah, juga yang belum RAT, akan kami suratin dan kami akan jeput bola untuk pesan. Sementara, Wakil Ketua 3 Dekopinwil Provinsi Jabi, Hasan Fauzi, mengatakan, ia sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dengan pengurus kooperasi yang ada di Tanjau Barat, dengan harapan para pengurus kooperasi dapat menyerap apa yang disampaikan oleh para pemateri kegiatan tersebut, salah satunya materi yang ia sampaikan. Kegiatan ini pas sekali dengan kebutuhan sekarang, karena tadi itu antara RAT dan konsolidasi penguatan kelembagaan itu penting. Kelembagaan itu mesti kuat baru bisa melaksanakan RAT. Semua kebijakan pemerintah untuk mengakses bantuan itu harus melakukan RAT. Jadi RAT ini sangat strategis untuk dilaksanakan, melalui penguatan kelembagaan. Kelembagaan ini kan nanti harus dikenai. Karena tadi itu, apa saja. Gabit kooperasi di Skoparindak Tanjau Barat mulia dimengatakan, pengembangan suatu kooperasi di era saat ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun anggota kooperasi itu sendiri. Kita mengapresiasi kegiatan hari ini, maupun nanti ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh di Kopindak. Karena dengan adanya kegiatan ini, kami di Skoparindak, terutama bidang kooperasi merasa sangat terbantu. Karena kami bisa bersinergi dalam rangka untuk makin meningkatkan kemampuan kelembagaan kooperasi, serta dalam upaya membantu kooperasi-kooperasi yang ada untuk menyelesaikan masalah, serta menguatkan kemampuan manajemennya. Mungkin tadi Tanjau Barat sendiri berapa jumlah kooperasi kita? Kooperasi saat ini, sesuai dengan yang ada di catatan online dasar-dasar sistem kementerian kooperasi, saat ini ada 300 kooperasi yang tercatat di data ODS. Berarti itu semuanya aktif atau semua? Terdiri dari 185 yang aktif, eh 115 yang aktif, dan 185 yang kurang aktif. Dengan adanya sosialisasi dan konsolidasi dengan pekerus kooperasi, saya akan diapresiasi oleh para peserta dari pekerus kooperasi yang ada di Tanjau Barat. Dekademikian, sinergi kooperasi bersama Dekopinda dapat terjalin dengan baik. Dekademikian, kegiatan ini sebetulnya kegiatan penting di inti oleh kooperasi, terutama kooperasi yang berada di bawah naungan Dekopinda gitu ya, karena sinergisitas, kemudian banyak penuatan-penuatan yang kita harapkan dari Dekopinda. Sehingga kooperasi-kooperasi ini tidak hanya tumbuh, tapi harapannya berkembang. Jadi memang peran Dekopinda disini sangat strategis untuk membangun kooperasi-kooperasi yang ada untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Sehingga memang kooperasi-kooperasi ini tidak hanya menjadi nama, tapi memang menjadi suatu guru ekonomi yang ada di daerah. Khusus untuk ekonomi kita sendiri lah, dari rumah tanggal. Dekopinda dengan adanya pelatihan atau konsolidasi masyarakat operasi ini sangat memuat bagi kita, terutama dari pengurus, karena ya jelas kebanyakan kami ini belum seberapa banyak empat, walaupun sudah bertahun-tahun minggu sendiri. Apalagi kawan-kawan yang kurang akibu untuk beroperasi, kadang-kadang untuk melaksanakan RAT pun sama terakhir. Jadi dengan ada acara ini, konsolidasi dari para pengurus, menurutkan kawan-kawan kami yang pengurus itu bertambah ilmunya dan bertambah alat untuk melaksanakan. Itu di bidang apa bergerak operasinya? Saya di bidang multi, Pak. Jadi di situ seperti kata Pak Khusus di Kopinda tadi, hampir sama. Kami ada TBS, ada USP, ada Waserda, ada kuku, tenaga krotasi, dan lain-lain. Jadi kooperasi kami, alhamdulillah untuk daerah tingkat kabupaten, sering mendapat jualan.